Kayaknya bakal ada cerita kehidupan tiga gitu Iya gak sih? Kata siapa? Kata siapa? Ini sudah ada terpambang nyata ya gitu di Instagram nih Coming soon Berarti mau segera ada gitu ya? Gak tau nanti Gak tau Doakan saja Doakan Apakah ini akan menggandeng Mas Agus lagi? Ya makanya itu si malah kama buat gue Istilahnya kalau Jawa ini contoh di muka lah Kalau aku Enggak bener-bener nyebur Aku gak dapet Gak dapet hasil Tapi kalau aku nanggung pulang Nanti bakal nanggung semuanya Nanggung malu nanggung Pulang susah gak? Pulang susah gitu ya? Nanggung segaranya lah Karena itu kan sebenarnya ya kemauan pribadi Kesalahan saya sendiri Malah lebih pilih merantau daripada lanjutin kuliah gitu Intinya begitulah Jadi keluarga itu taunya Ketika saya udah bener-bener dapat kerja di Jakarta Udah gajian Saya transfer ke rumah Ada uang gitu Baru saya berani ngomong Hai Sobat Ratu Ini yang spesial banget nih Ini adalah salah satu orang Dibalik salah satu channel yang besar gitu Ditolong Agung Siapakah dia? Ini ada Mas Bahar Halo Halo Apa kabar ini mas? Alhamdulillah sehat Sehat ya? Udah? Sarapan tadi? Udah? Udah lemes ini tuh mas Bahar Kecampaan semalam baru selesai produksi Sampai pagi juga Ini sedang sibuk produksi ya berarti? Ya Alhamdulillah tetap jalan Terjalan Wow berarti ada project-project baru ini? Banyak lah nanti Banyak apa tuh? Nanti di spil boleh kali ya? Boleh lah Mas Bahar ini kalau orang-orang tahu Ini kan salah satu orang dibalik channel besar Buds gitu ya Tapi disini aku pengen tahu nih mas Cerita yang belum mas Buds spil ini Gimana sih awal mula terjun di dunia digital? Boleh kali ya di spil dikit? Boleh Boleh Awalnya kapan itu? Gimana kok bisa? Kita mulai dari mana ya? Dari mana nih? Jauh banget ya ini mundurnya Jauh Kita mundur coy Kalau saya pribadi sebenarnya Memulai di Bisa dibilang multimedia itu sudah sejak 2007 2006-2007 ya Lalu itu saya kelas 1 Kalau nggak kelas 2 SMP SMP sudah terjenisnya? Kok bisa? Jadi Latar belakangnya karena Kakak saya sendiri itu kan Buka Salon Jadi Tuka Rias pengantin Jadi ya Karena kebutuhan dan keterpaksaan Saya jadi Belajar Secara langsung belajar Untuk Dokumentasi Diri dan editing Dan editing Jadi biasanya kalau di salon kan ada Kayak video mantan Sepaket lah Sepaket Nah dari situ Mas Bar Belajar gitu kali ya Belajar Belajar Jadi Diritipkan ke salah satu temannya Yang sudah berjalan dulu Berjalan di Dokumentasi Perwedingan Diritipkan disitu Diajak 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 Suting-suting Keliling Ya karena Keterbiasaan dari Melihat Dan dorongan Keinginan Dorongan dari keluarga Juga Akhirnya Bisa Berarti memang suka Tapi ya Ya Awalnya memang suka Nah mungkin yang Yang unik juga Waktu dulu Kalau ngomong-ngomong Anak kecil kan pasti Cita-citanya jadi apa Ada yang bilang Cita-cita jadi polisi Tentara Tapi gak tau kenapa Aku dulu tuh udah ngomong Cita-citanya jadi artis Jadi artis Weh Jadi artis Terus keterutan ini Karena Gini Kalau dulu Ditanya Kenapa kok Jadi Artis Terus gitu Karena Punya uang Kalau maupun tidak Hidupnya tetap Di lingkungan yang senang Karena di dunia hiburan Mikirku dulu Sesimpel itu sih Cuman Kalau terimperasi Darimana Juga kurang tau Tapi Aku kadang juga Kepikiran Kenapa dulu Kok aku bilang gitu Mungkin liat artis-artis Di TV Lihatnya hidupnya Enak gitu kali ya Terus kebetulan Mbak punya salon Dan memang ada Kebetulan Buat bikin Konten wedding Gitu kan Iya Video dokumentasi Itu sampai berapa lama Menelajarnya Itu Bertahan Sampai Tadi kan Aku Ikut belajar Di Temen Produksi temen Temen kakakku Di rumah produksi temen kakakku Untuk video wedding Terus akhirnya Berdiri sendiri Itu mulai Aku SMA Saya di SMA Masuk SMA Itu 2000 Berapa ya 2009 Itu masuk SMA Aku mulai berdiri sendiri PH weddingnya Itu aku dulu kasih nama Politi sebut kan Aku dulu kasih nama Oper Entertainment PH wedding saya Ya tapi Cuma Kawasan lokalan aja Ya Maksudnya Nggak Nggak sampai ke kota Bukan yang PH besar Cuma PH kecil-kecilan aja Tapi anak SMA Udah bikin PH Keren banget tau Di jaman segitu ya 2009 Itu aku masih SD Mas Itu waktu dulu Masih pakai Mini TV Jadi Ngapcer Videonya itu Kalau kita syutingnya Ada 4 jam Kita Mindah Rang travelnya itu Butuh 4 jam juga Ngapcer Lama gitu ya Lama Kalau sekarang kan mudah Kita pakai SD card Atau apa Kita tinggal copy Pastu kan Mungkin 10 menit Selesai Teknologinya kan Udah beda gitu ya Dulu sama sekarang Tapi dulu sekolahnya apa SMA Dulu SMKnya Di SMK 1 Boyolangu Jurusan Nah pengennya Multimedia Pengennya Karena kan Ada Background seperti itu Ada keinginan Pengennya multimedia Tapi kegeser Kepilihan kedua Apa tuh Rekasar perangkat lunak Ya masih nyambung-nyambung Dikit lah ya Tapi akhirnya Disitu Juga dapat ilmu baru Kalau di rekayasa pangkat lunak Itu yang aku dapat Adalah Kalau mungkin sekarang Ya penerapannya Kayak Analistik Meta tagging Seperti itu kan Kayak Pengkodean Coding-coding Nah itu Sangat membantu sekali Di pekerjaan saat ini Di digital ini Ngambung banget kan Sebenarnya Terus dari SMK Bikin PH sendiri Terus abis itu Gimana Masih bertahan lama kah Itu PHnya Sebenarnya kalau PH sendiri PH wedding sendiri Sampai sekarang Saya masih tetap menerima Oke Cuman Mungkin ada Sampingan lain lah Salah satunya Di BUDGE channel ini Oke Dari Bikin PH selanjutnya Itu masih tetap Berkecimung di PH itu Atau mungkin ada Pekerjaan lain Setelah Bikin PH Oh iya Jadi Setelah Bikin PH Itu waktu SMA ya Kemudian Sempat Nerasain kuliah Sebentar Oke Terus karena Salah satu hal Yang tidak bisa disebutkan Akhirnya Tidak Tidak sampai lulus Kuliahnya Di semester lima Saya putus Aduh kurang dikit ya Sebenarnya Iya tergantung orangnya Tergantung orangnya Karena ada yang Mohon maaf Sampai semester dua belas Juga ada teman tua Banyak Tergantung orangnya Jadi Sampai Semester lima itu Saya Nyoba Inilah Nyoba Diajak teman Untuk ke Jakarta Untuk cari Pekerjaan Merantau Waktu itu Waktu itu Berarti Tahun 2014 Ya Kalau tidak Salah 2014 itu Teman Mengajak saya Ke Jakarta Untuk Mengikuti Audisi Jadi Di sana Dulu Ada audisi Dangdut Di salah satu Televisi nasional Terus Saya sebenarnya Cuma Ngikut aja Sebagai Teman aja Biar enggak sendirian Oh Nemenin gitu Si awalnya Nemenin sendiri Setelah sampai Di sana Gagal Nih Nggak Nggak lolos Nggak lolos Teman Sisi teman saya Ini Nggak lolos Nggak lolos Audisi Nah Mau saya ajak pulang Nggak mau Kenapa Karena ternyata Ketika dia berangkat Itu Tahunnya Itu sudah Orang keluarganya Itu udah Dikasih tahu Kalau dia itu Sudah keterima Itu Tetangganya sudah Mikirnya itu Karena kerja Kata itu Sudah keterima Sudah dapat pekerjaan Enak Di sana Jadi kalau Nggak sampai Ya kalau sampai Pulang Nggak dapat apa-apa Malu gitu Itu waktunya Akhirnya 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 ya Kita bertahan Di sana Untuk Mendapat pekerjaan Beneran Dan Baru Kalau sudah Sukses Pulang Itu rencananya Nggak ada persiapan Nggak ada persiapan Caranya Waling lihat Cuma Nemenin Bahkan Saya di Jakarta Pun Nggak ada yang tahu Keluarga Pun Nggak ada yang tahu Tahunya Saya masih Buliah Waktu itu Karena Nggak izin Kita ya Nggak izin Nggak izin Waduh Terus ini di Jakarta Gimana Ya makanya Itu Si malakama Buatku Istilahnya Kalau Jawa ini Condor Di muka Kalau Aku Nggak Bener-bener Nyebur Aku nggak dapat Nggak dapat Hasil Tapi kalau Aku nanggung Pulang Nanti Bakal nanggung Semuanya Nanggung malu Nanggung Pulang susah Nggak Pulang susah Nanggung segaranya Karena itu kan Sebenarnya Kemauan pribadi Kesalahan Saya sendiri Malah Lebih pilih Merantau Daripada Lanjutin kuliahan Gitu Intinya Begitulah Jadi Keluarga itu Tahunya Ketika saya Sudah benar-benar Dapat kerja di Jakarta Sudah gajian Saya transfer ke rumah Ada uang Baru saya berani Ngomong Itu sampai Bener-bener Dapat kerja Butuh waktu Berapa lama Mas Nah Itu Ceritanya Gini Di Jakarta Ketika gagal Nggak Sama mana-mana Langsung Dapat pekerjaan Kita Disana Saya benar-benar Apa ya Bahasanya Bambung lah Kalau orang Jawa Bambung Tapi bukan Hanya Biasan Benar-benar Gelandangan Benar-benar 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 Gak tahu Harus kemana Gak tahu Harus kemana Kita bawa Koper kecil Segini Kita tarik Ke sana Di pinggir jalan Ini gak dramatis Memang Kenyatanya Sepertu itu Ada saksi hidupnya Juga Teman-teman Yang di Jakarta Mungkin Kalau Suatu saat Nonton Video ini Juga Jadi Disitu Akhirnya Kita Melintasi Salah satu Kayak Apa ya Parkiran Kontainer-kontainer Itu Di Dekat Jalan Daan Mogot Itu Ada Parkiran Kontainer Kita Coba Melobi Coba Bertanya Lowongan Lowongan Pekerjaan Disitu Apapun Bersih-bersih Gak apa-apa Yang penting Kita dapat Makan Tempat Bisa Bertahan Hidup Dulu Akhirnya Diterima Kebetulan Juga Banyak Pekerjaan Kasar Disitu Yang Bisa Dikerjakan Dikerjakan Itu Gak Istilahnya Gak Dapat Uang Gak Bayaran Cuma Dapat Makan Dan Tempat Hidur Disitu Nah Itu Berlangsung Sekitar Berapa Bulan Disitu Sekitar 3-5 Bulan Disitu Akhirnya Terakhir Terakhir Kita Cari-cari Info Pekerjaan Di Sosial Media Waktu Itu Facebook Cari-cari Pekerjaan Di Facebook Cari-cari Lewongan Cari-cari Casting Karena Temen Saya Pengen Tetap Casting Untuk Jadi Artis Oh Karena Temen Juga Tertarik Untuk Jadi Artis Jadi Akhirnya Kita Dapat Informasi Casting Di Satu Grup Facebook Lokasinya Di Daerah Jakarta Timur Tepatnya Jepayung Jakarta Timur Di Sebelah TMII Kalau Orang Tau Di Belakangnya Nah Disitu Kita Bimbang Dari Dan Monggot Ke Jakarta Timur Itu Zaman Zaman Dulu Harus Naik Bus Bus Mekarsaria Warna Hijau Jauh Jadi Jakarta Itu Luas Jakarta Itu Benar Enggak Begitu Jauh Cuman Yang Bikin Lama Dan Kelihatan Jalurnya Jalurnya Capek Macet Nah Itu Intinya Uang Kita Cuma Cukup Untuk Untuk Ngebis Berangkat Sekali Jalan Kalau Kita Ambil Peluang Ini Kita Ambil Peluang Casting Jakarta Timur Berarti Kita Harus Naik Bis Sekali Jalan Dan Harus Berhasil Kalau Enggak Berhasil Kita Enggak Tahu Mau Gimana Lagi Susah Ternyata Ya Susah Oke Terus Karena Uangnya Terbatas Ini Memutuskan Tetap Berangkat Ya Mas Jadi Tadi Busnya Udah Sampai Jakarta 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 Timur Singkat Cerita Begitulah Kita Sampai Jakarta Timur Kita Mencoba Audisi Kalau Saya Selama Di Jakarta Awalnya Menemani Tidak Menemani Teman Ini Tadi Teman Yang Ikut Audisi Akhirnya Ikut Casting Akhirnya Ikut Mencoba Keperuntungan Di Jakarta Timur Dijipayung Kita Tidak Diterima Itu Casting Apa itu Waktu itu Kemarin Mau ada Lahar Lebar Nah Kita Asal Asal Ngikut Padahal Kalau Ngomongin Casting Biasanya Ada Persaratan Ada Persaratan Kayak Looknya Harus Bagaimana Usianya Sesuai Karakter Gitu Kan Ya Kesalahannya Kita Itu Karena Gak Tahu Nantinya Kita Tabrak Itu Kita Yang Penting Coba Jadi Sempat Ikut Cuman Ya Tapi Bukan Keinginan Karena Teman Gagal Jadi Aku Juga Harus Ada Pilihan Lain 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 Harus Ikut Supaya Tidak Sia Sia Perjalanan Kita Dari Daan Mongkut Ke Jakarta Timur Tapi Ternyata Tetap Sia Sia Kenapa Gagal Semua Gagal Semua Akhirnya Terus Akhirnya Gimana Mas Ya Itu Ketika Kita Gagal Kebingungan Mau Gak Bisa Gak Bisa Hitungannya Sudah Satu Perjalanan Sudah Habis Uangnya Sudah Habis Akhirnya Bayangkan Kita Bawa Koper Pakaian Seperti Itu Terus Cuma Duduk Di Depan Di Depan Tempat Casting Itu Di Tempat Rumah Produksinya Sampai Orang Bersih Semua Pulang Tinggal Mungkin Apa Ya Dulu Jabatannya Mungkin Adalah Salah Satu Crew Atau Manager Management Disitu Yang Keluar Paling Paling Akhir Ketika Mau Pulang Terakhir Dia Tanya Kok Masih Disini Yang Ikut Casting Tadi Kan Kita Kita Bingung Mau Kemana Kan Gitu Ditanya Emangnya Dari Mana Ketika Kita Ngomong Dari Tulung Agung Dia Terkejut Jauh Jauh Dari Tulung Agung Kesini Tulung Agung Yang Mana Nah Ketika Itu Ternyata Beliaunya Itu Saya sebut Namanya Mas Nick Carter Itu Ternyata Pernah Ke Tulung Agung Untuk Bikin FTP Dulu Sekitar Tahun Rentang Waktu 2012 Sampai 2014 Itu Antara Tahun Itu Saya Lupa Tepatnya Dia Pernah Ketulung Agung Ternyata Bikin FTP Ada Salah Satu Scene Yang Bikin Di Sini Pada Waktu Itu Nah Tapi Meskipun Satu Scene Dulu Kan Dia Sempat Keliling Surve Makanya Dia Tahu Tulung Yang Mana Kalidawir Kalidawir Yang Dekat Wantai Itu Ngobrol Ngobrol Akhirnya Mungkin Karena Kasian Juga Kita Berdua Di Depan Itu Di Depan Rumah Produksinya Gak Bisa Kemana Akhirnya Benar-benar Posisi Enggak Pegang Uang Sama Sekali Sudah Habislah Ada Pun Cuma 1000 2000 2000 Mungkin Enggak Sampai Banyak Sampai Puluhan Ribu Akhirnya Mungkin Karena Kasian Ya Udah Nanti Malam Tidur Disini Aja Tidur Di Kantor Ini Aja Kantor Rumah Produksi Itu Gak Kayak Kantor Gedung Kantor Rumah Biasa Tidur Disini Aja Ada Tempat Tidurnya Disana Tapi Aku Kunci Dari Luar Ya Karena Orang Asing Jaga Jaga Kalau Ada Apa Ya Udah Kunci Dari Luar Rumah Ditinggal Pulang Semua Kita Di Rumah Produksi Itu Ya Tidur Biasa Paginya Kita Berusaha Bangun Lebih Pagi Inisiatif Karena Tidur 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 Lo Kaya Ketika Pekerjanya Datang Datang Pertama Jasa Boleh Mereka Terkejut Kok Istilahnya Malersi Jadi jadi bersih gitu loh gak ada yang nyuruh juga kenapa kamu mau kan gitu ya memang bukan kalau kita mau menjilat ya karena memang gak ada pekerjaan gak ada kegiatan mau ngapain gitu akhirnya kita bersih-bersih itu mungkin terkesan lah dari itu terkesan dan kebetulan itu butuh tenaga untuk bersih-bersih disitu akhirnya saya awalnya diangkat sebagai pop bersih-bersih terus temen saya yang tadi lupa saya sebut namanya Mas Gandhi itu akhirnya di karena dia bisa nyetir dan punya SIM disuruh jadi sopir sementara ya udah itu awal-awal kita diterima di salah satu rumah produksi di Jakarta Timur tapi akhirnya katanya diangkat juga ya bantu iya jadi setelah dedikasi kita Mas setelah dedikasi kita beberapa bulan disitu akhirnya itu awal mula karir di Jakarta ya Mas? iya akhirnya bener-bener dikontrak disitu sampai berapa lama itu? itu bertahan sampai 2 tahun 2 tahun ya oke abis 2 tahun singkat cerita ini balik ke Telung Agung apa gimana? iya sebenernya 2 tahun itu terus aku pulang ini nggak ada eh sebentar-sebentar ini 2 tahun berarti kuliahnya ditinggal gitu aja? ya udah ditinggal oke 2 tahun itu ditinggal makanya aku gaji pertama di Jakarta itu aku kirim di rumah nah ketika dapet kiriman itu kan tanya uang dari mana gitu waktu itu kan ya lumayan lah gajinya dapet uang dari mana terus eh ketika aku ngomong jadi sebenernya aku sudah selama berarti aku selama berapa ya? selama 1 tahun udah di Jakarta nah intinya begitulah iya udah di Jakarta bekerja nah kuliah ya ya wis ditinggal gitu disini udah jelas pekerjaannya udah dapet nah tadinya ya marah-marah tapi karena karena kita udah gajian artinya kan udah mandiri ya oke udah nggak minta orang tua namun sejak itu juga sampai sekarang ya udah nggak minta orang tua gitu jadi ya wis ibaratnya mungkin antara pasrah dan merestui gitu karena sudah terlanjur ya mas ya wis sekarang intinya kamu yang ambil jalannya kamu yang menanggung sendiri gitu resiko ditanggung penumpangnya ya setelah balik di Tulung Agung ngapain nih di Tulung Agung? kan udah ada kerjaan yang enak kenapa aku mau dibalik ke Tulung Agung lagi gitu? jadi 2 tahun yang saya masuk di Jakarta itu selama 2 tahun itu aku nggak pernah pulang waktu lebaran oke jadi di tahun kedua aku niatan pulang di hari lebaran waktu itu nah ketika hari lebaran pulang libur lebaran ini lifestyle biasa lah yang umum semua orang lakukan oke aku juga pernah seperti itu jadi kita pulang kerja dari luar kota pasti kita tidak bisa hemat kita selalu mengambur-amburkan uang disitu apalagi momen lebaran kan benar jadi uang simpanan yang kita kerja selama di Jakarta itu habis di rumah dalam waktu 1 minggu lebaran itu 1 minggu langsung habis gitu ya? iya habis semua padahal nabungnya berbulan-bulan ini mas bertahun-tahun itu style umum makanya ini pengalaman juga buat temen-temen yang nonton siapapun orangnya kalau habis dari luar kota bekerja pasti ya begitu lifestyle nya semua dicoba tapi dari situ kan akhirnya kita badar bisa menata uang terus cari kerja lagi abis itu? nah karena uang habis disuruh kembali gak punya uang karena butuh modal kan ya kalau balik ini awal mula bisa terbentuk bat ini gimana? ya itu akhirnya coba karena saya saya merasa dengan asal rekam aja menghasilkan bagaimana kalau terkonsep nah akhirnya saya kan butuh tim disitu butuh tim akhirnya tim pertama itu 3 orang saya temen saya Jainul dan istrinya waktu itu oh istrinya juga itu? ya itu temen saya kebetulan karena punya background lulusan multimedia oke dan kebetulan juga dekat rumah cuma berjarak beberapa rumah dari sini ya akhirnya karena dekat kan setiap hari kumpul setiap hari kumpul ngobrol-ngobrol kita konsep tapi cuma selesai dikonsep gak pernah eksekusi gak pernah eksekusi sama sekali terus tapi di satu sisi aku juga menyiapkan perlengkapannya kayak CV itu aku bentuk CV itu aku bentuk aku godok perusahaannya nanti bakalan bagaimana manajemennya bagaimana pembagiannya bagaimana itu udah udah dari awal sebelum tayang itu udah kita oke ya akhirnya tadi ya konsep 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 dan pembentukan perusahaan selesai kita tinggal cari talent kan gitu oke memang terus terang ini dulu strategi strategi kita kita memang cari talent yang minimal udah punya follower gitu minimal udah punya follower dan good looking gitu good looking good looking waktu itu makanya ada Erlangga waktu itu ada Erlangga ada Hasbi terus ada Ega Ega pun juga gak sengaja sih ketemunya ketemunya gak sengaja karena sebenernya Ega Ega yang datang justru Ega yang datang Ega yang datang Ega datang itu karena dia mendengar bahwa saya atau sama Jainul yang dulu temannya itu sekarang main Youtube kan gitu oke akhirnya dia datang dia datang Jainul yang gak Youtube dia lho Youtube kan dia tanya-tanya tanya-tanya itu dalam arti dia sebenernya pengen bikin sendiri gitu loh awalnya main bikin sendiri pengen bikin sendiri aku juga Youtube aku juga punya Youtube tapi iya kok gak isu naik gitu loh kok gak isu naik jadi sebelum drama pelit itu Ega sudah pernah bikin sketsa komedi sebenernya gitu cuman gak pernah naik saya gak pernah dikenal istilahnya begitu lah akhirnya ee ee karena dia datang ke saya akhirnya kan saya punya daya tawar kan punya daya tawar ee yowes gini coba gimana kalo gabung ai gabung dulu ee lah aku ngajarin karena aku basicnya bukan apa ya bukan guru jadi aku gak bisa ngajarin gitu tapi kalo kamu gabung nanti tetep tak gaji tetep sambil lihat prosesnya bagaimana kamu bakal tau prosesnya oke karena kebetulan aku juga butuh talent kan gitu ceritanya seperti itu akhir habis itu bergabung kayak gayung bersambut gitu ya mas iya iya itu gayung bersambut makanya kalo ngomongin aku pernah mohon maaf ya aku pernah di yang ngalilah di katain orang itu minta enggak segar vedek juga pembagiannya tidak jelas dan lain-lain saya berani mengklaim orang-orang saya tidak pernah mempermasalahkan masalah uang bahkan kalau perlu silahkan di wawancaranya sendiri tidak ada yang mempermasalahkan uang yang dipermasalahkan selama ini adalah pressure karena manajemen ya, kalau kita ngomongin manajemen kita kan harus profesional kita harus profesional karena hitungannya bisnis jadi bukan karena uangnya, tapi karena tanggung jawab yang besarnya kalau permasalahan itu lebih banyak pressure manajemennya? iya, sebenarnya itu lebih ke tanggung jawab yang namanya pekerjaan kita itu digaji kita harus tanggung jawab dengan job desknya tapi mungkin saya bilang orang orang terlagung atau orang daerah sini belum siap dengan itu karena mikirnya mungkin bekerja tidak seperti itu pada pekerja entertain itu lebih parah dari pekerja kantor karena pekerja entertain tidak kenal waktu tidak kenal intinya kita harus siap tempur waktu-waktu jadi memang itu sudah terbentuk secara manajemen yang kita rancang gitu jadi benar-benar sudah terkonsep semuanya iya tapi memang konsep awalnya itu apakah sesuai dengan yang sekarang atau mungkin karena ega basicnya sudah ada sketsa terus akhirnya ikut bikin sketsa juga atau gimana? jadi seperti yang saya bilang tadi kan saya terakhir bekerja di Surabaya terus tertantang untuk disuruh bikin sendirinya jadi konsep saya bikin batch itu sebenarnya memang tv gitu tv digital tv yang siarannya di digital namanya kan kita broadcast and technology streaming oke jadi kalau kita ngomongin tv kan isinya macem-macem enggak cuma ee sketsa kita ada film ada musik ada macem-macem disitu kita ada podcast juga berarti memang awalnya pengennya bikin macem-macem ya? ada musik? awalnya pengen bikinnya macem-macem gitu tapi karena mungkin penonton itu akhirnya bingung banyak komplain kalau istilahnya kalau komedi-komedi aja ada musik-musik aja ya itu yang mengharuskan kita untuk memecah channelnya karena akhirnya ada ada batch musik ada bad picture ada bad channel berarti memang ada beberapa channel ya? akhirnya akhirnya ada beberapa channel yang kita kelola oke karena ini karyanya banyak ya ada series ada film ada sitkom ini yang paling berkesan ada gak sih? shooting dimana nih? film apa atau apa nih? yang paling berkesan sebenarnya tetep-tep PR Kumongkui sebentar ya kenapa? nah disitu kita pertama gini itu tayang tayang di kita udah tahu semua ya bahwa Eka di 2019 akhir itu dia mengundurkan diri dari Pek nah itu tayang di masa itu PR Kumongkui tayang di masa itu dan namun yang gak banyak orang tahu itu PR Kumongkui sudah kita susun jauh-jauh hari sebelum Eka keluar sebelum Eka keluar sebelum Eka keluar dalam arti Eka juga tahu konsep itu tahu konsep itu juga memberikan masukan juga intinya menggode bareng disitu testingnya juga udah lama cuma karena momen karena momen Eka mengundurkan diri dan ada launching PR Kumongkui jadi penonton kayak kurang antusias oke jadi berpengaruh ya itu agak iya berpengaruh banget penonton kurang antusias tapi meskipun begitu ternyata tetap bisa tembus sejuta sejuta dan itu uniknya bukan dari subscriber penonton itu dari mana enggak tahu enggak tahu mungkin ya mungkin secara tidak sangat jati juga pada waktu itu ada aktivitas apa ya waktunya oh kuih sama putri nah kebetulan kan ada itu ada layangan putus itu ramai juga dan kita mungkin dibilang mirip lah cuman versi jawanya kayak gitu kan akhirnya orang menonton itu oke itu momentum yang secara tidak sengaja sih secara tidak sengaja kita berbarengan padahal produksinya kita udah lebih lama sudah lebih lama sudah apa ya sudah sudah lama sekali intinya itu launching tahun berapa tadi mas? 2020 2020 kayak iya berarti itu produksinya juga saat pandemi juga enggak sih? nah itu kita produksi hari pertama pas lockdown waduh ini berat ini mas terus gimana akhirnya ya tapi kan kita udah pegang izin oke jadi kita setiap produksi itu pasti izin izin lingkungan izin nano izin sudah keluar sudah kita pegang komunitas pusat menentukan hari ini lockdown aduh gitu ya udah berat berat dan puasa kalau enggak salah ya barengan puasa ya dan puasa gitu puasa lockdown nah ini double kill ini mas double kill yang penting kan gini yang penting tidak interaksi dengan orang luar lagi istilahnya kalau sudah sampai lokasi ya wis enggak usah neneng di situ ya udah ya kita bahkan sampai aku inget sampai di satu enggak bukan hari pertama shooting sih tapi di hari keberapa shooting itu sampai nginep di lokasi karena takutnya nanti kalau keluar keluar malah enggak apa ya enggak diperbolehkan masuk lagi karena desa juga di lockdown kan gitu loh waktu itu akhirnya ya udah setelah di situ aja daripada besok enggak boleh masuk jadi mengulur waktu produksi mending setelah di situ dan produksi lumayan lama juga mas? 12 hari tadi kan PR Pumungkow itu 12 hari produksi itu selama lockdownnya jadi emang lockdownnya berpengaruh banget gitu ya mas waktu shooting apalagi yang PR Pumungkow itu iya itu oke dan ini kan memang kerja tim ya kalau digital kan memang ada tim ada yang bagian A, B, C gitu pernah enggak sih ada konflik sama timnya sendiri gitu? kalau saya rasa konflik atau apa argumentasi saling berpendapat saling saling memberi masukan itu hal yang wajar hal yang wajar di manajemen gitu oke yang jelas bagaimana kita menanggapinya menyikapinya kan seperti itu ya selama ini alhamdulillah secara manajemen kita selalu bisa menyelesaikan masalah itu oke cuman yang yang kita tidak bisa selesaikan adalah opini publik ah karena kan yang mereka tahu itu enggak enggak seperti apa yang terjadi gitu apalagi kemarin juga sempat ada berita berita gitu ya dan dan kita enggak harus memberi tahu ke mereka kan dapur kita seperti apa gitu ya ibaratnya orang jawa apa suami istri misalkan tukaran gitu ya meskipun tetangga dengar kan enggak perlu dikasih tahu apa masalahnya gitu salahnya kalau dirumpikan di luar itu baru salah gitu tergantung gimana kita nyikapinya juga ya iya tergantung kita ya kalau kita saya rasa teman-teman yang ada di Basiana itu udah pada dewasa semua enggak ada yang apa ya enggak ada mempermasalahkan hal-hal yang kayak uang atau apa itu sudah kita selesai kita sudah clear lah berarti kemang konflik-konflik yang beredar di luar sana itu tidak segede yang sebenarnya terjadi gitu ya mas iya bisa diurang begitu oke tapi emang masih berhubungan baik kan ya berhubungan baik sangat baik iya sangat baik ya kita kita selama ini yang jelas itu enggak pernah mempermasalahkan hal-hal serumit yang masyarakat pikirkan lah yang terjadi itu ya ya layaknya kita keluarga lah gitu pasti ada ada berbeda pendapat berbeda itu pastilah dan itu wajar banget ya wajar banget dan yang 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 perlu diingat kalau kita kayak ngomongin keluarga itu kan ketika kita ditegur ketika kita dimarahin itu dari tanya-tanya kita perhatian gitu kita memperhatikan kalau kamu itu salah terus dibenarkan gitu tapi kalau kita udah diam aja itu berarti ya malah yang perlu ditanyakan ada apa sih gitu oke seperti itu lah seperti itu dan ini kayaknya kalau ada konflik gitu ya mas ini dari kapan? beritanya ada konflik dari 2000? 2 sebenarnya konflik itu sekarang aku bilang selalu ada dan memang udah dari awal itu sering-sering banget ada berbeda pendapat dan memang sering pasang surut lah gitu kadang dulu pernah aku vakumkan pernah aku sembunyikan pernah hampir aku mau jual juga channelnya oh sempet vakum ya? berapa lama? karena sempet 3 bulan vakum channel itu gak ada di youtube oke aku sembunyikan sempet sempet mau aku jual karena yang mau saya tekankan adalah ini bukan bukan semata-mata nama besarnya gitu oke tapi lebih ke ke keluarganya gitu jadi kita itu bukan bukan apa-apa tanpa kita bersama gitu oke jadi bukan karena satu orang bukan karena nama besarnya tapi karena kita itu bersama gitu oke sampai bisa sebesar ini ya karena membareng-bareng gitu ya mas? mungkin saya bukan 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 apa ya bukan bukan bermaksud bagaimana tapi mungkin bisa dinilai juga sama penonton ketika ega dengan dengan orang lain ketika berproduksi dengan orang lain rasanya pun akan beda gitu oke feelnya beda gitu ya? beda ya tetap bisa tetap bisa saya pun juga begitu ketika saya produksi dengan orang lain tetap bisa tapi rasanya beda gitu oke jadi itu tadi karena kita sudah saling melengkapi semuanya itu sudah 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 ada job desk masing-masingnya gitu oke menarik-menarik dan ini mulai ada angin segar lagi mas kayaknya bakal ada cerita kehidupan tiga gitu iya gak sih? kata siapa? kata siapa? ini sudah ada terpambang nyata gitu di instagram nih coming soon berarti mau segera ada gitu ya? gak tau nanti gak tau doakan saja doakan apakah ini akan menggandeng mas Agus lagi? hmmm kayaknya enggak kayaknya enggak? hahaha apa itu? yang mulai-mulai itu apa? hmmm gini jadi memang ada wacana hmmm dulu dulu blueprint kita blueprint kita dari awal banget dari awal banget sebelum konflik itu pun sebelum dia mengundurkan diri pun memang kita mau ada 3 season waktu itu season pertama itu yang sudah orang tahu season kedua itu menceritakan keluarganya yang di pegunungan itu season ketiga itu kembali mulai hmmm itu memang konsep lama yang belum tereksekusi atau terhenti karena salah satu anggotanya ada yang mengundurkan diri oke nah terus apakah ada yang baru berarti ini di season 3? kita lihat aja nanti gak bisa balang dibilang banyak untuk itu gak bisa bilang banyak tapi kemungkinan ini rilis tahun ini atau gimana nih? eh kita lihat momentum gitu oke lihat momentum ini jawaban yang sangat aman sekali aman 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 tapi memang ceritanya kurang lebih sama kayak yang cerita kehidupan sebelumnya atau memang ada sesuatu yang baru gitu? tetap ada yang dipertahankan dan ada yang ditambahkan dengan cerita yang lebih menarik tentunya sebenernya ini sebenernya apa? ini hal yang berbeda cuma aku mau ngomong ada yang tadi kedepaan kita itu sudah menjadi brand image untuk semua saya bilangnya semua aja mohon maaf nih kalau agak sombong boleh nih untuk semua youtuber kenapa? karena sebenernya kita ini kan kalau saya sendiri menyebutnya bergenre sitcom oke film pendek sitcom tapi ketika orang mau membuat suatu konsep yang seperti itu mereka bilangnya langsung cerita kehidupan gitu jadi kayak ada youtuber aku pernah pernah ikut berpartisipasi juga di salah satu youtubenya orang nanti konsepnya bagaimana? anu kita agak seperti ini oh cerita kehidupan langsung seperti itu jadi brand image nya itu kalau sitcom komedi langsung cerita kehidupan jadi memang udah nge-branding nya kuat banget gitu ya berarti sampai orang-orang langsung tertuju gitu iya jadi trend centernya ee bisa dibilang kita jadi trend center mereka itu nah sesuatu yang melegenda itu kan sudah tidak bisa diulang dua kali ya jadi makanya yang dulu biarlah dulu oke meskipun ini kita mempertahankan concept yang sama tapi kita bakal bikin hal yang berbeda nantinya apa tuh kok penasaran aku mas aduh apa terhasil oke kita tunggu aja ya tahun ini ya insya Allah insya Allah insya Allah tapi memang Buds ini keren banget gitu lah bisa membesarkan nama talent-talent nya kayak Erlangga Agus kan sampai dikenal dimana-mana gitu loh mas itu gimana cara manajemen artis-artis nya gitu iya gimana ya ya sama sih cara manajemen nya sama tetep kita kita perlakukan sama oke cuman yang yang menjadi spesial mungkin karena kebetulan saya mempunyai pengalaman yang seperti tadi kita bicarakan dan mempunyai relasi yang ada di berbagai macam kota dan itu sangat membantu ya mas sangat membantu terutama untuk promosi jadi ketika saya mau ada launching produk baru atau konten baru itu saya minta bantuan dari mereka mereka untuk membantu mempromosikan dan itu sudah mewakili Indonesia kan gitu apalagi dulu juga sempet keliling Indonesia juga ya jadi memang dari pengalaman dari shoting-shoting mantan iya sempet apa tadi apa mas ngegembel apa namanya Bambung gitu ya Bambung di Jakarta sampai akhirnya bisa bikin channel segede ini kan sudah dikatakan tadi banyak lika-likunya gitu kan mas tapi akhirnya memang bisa terlewati dan masih bisa bertahan tetep eksis gitu ya iya pastikan ada banyak orang gitu di belakang layar yang selalu support kayak keluarga iya pasti lah temen ada gak sih yang pengen disampaikan ke mereka yang sudah nemenin dari nol aduh iya terutama terima kasih tetep terima kasih atas kerja kerasnya untuk membantu membesarkan nama yang jelas besarnya nama ini tidak penting lah yang penting kekeluargaan kita tetap terjaga gitu karena tanpa mereka tanpa semua yang dukung ini meskipun berada dimana-mana ini kita gak akan bisa jadi seperti ini oke jadi terima kasih buat mereka yang sudah membantu gitu ya Bambas iya semuanya gak bisa dipersebutkan satu persatu karena banyak gitu ya iya emang Bambas ini sudah berapa subscribernya? kalau subscriber sih ini bukan menjadi ukuran kita ya bukan jadi ukuran ya aku lupa gak nonton aku lupa gak nonton channel sendiri tapi kemarin ada temen yang ngomong oh saya ini 1,8 juta subscribe wah mau so aku ya kan karena gak saya gak pernah melihat serius gak memantau ya gak memantau ada bagiannya sendiri dan saya tidak memperdulikan saya tidak mematau subscriber atau viewer soalnya oke itu kan channel besar gitu ya pasti ini nominalnya juga gede gitu mas boleh gak sih di sepil sudah bisa menghasilkan apa saja nih dari channel itu? iya alhamdulillah alhamdulillah sudah bisa punya studio sendiri ini nih studionya mas Bahar ya nah meskipun sederhana ya sudah punya peralatan-peralatan sendiri sudah tidak sewa lagi kan alhamdulillah dan temen-temen crew anggota juga alhamdulillah bisa punya motor sendiri sendiri juga alhamdulillah dari hasil gue youtube ini ya iya dari sini kebetulan dari sini dan juga bisa membantu temen-temennya juga ya menghasilkan berarti mas ya alhamdulillah berarti ini dana produksinya kembali ya ini dari youtube ini bisa dibilang kembali kan produksi butuh dana banyak gitu iya butuh dana banyak kalau itu kita udah masuknya ranah bisnis ya oke ada sponsor juga iya dana produksi bisa dari mana aja oke dan kadang bisa kolektif kadang bisa bisa pribadi dan kalau ngomong entertain ya kita gambling gitu kita kita bertaruh disitu enggak enggak selalu apa yang kita produksi dengan anggaran besar itu bisa menghasilkan oke kadang kita produksi dengan anggaran kecil malah viral gitu jadi anggaran enggak menjamin juga mas enggak menjamin enggak menjamin jadi ya kembali lagi itu bukan suatu patoan makanya subscriber viewer itu itu bukan patoan saya oke padahal ini sudah terpamang nyata saya enggak lihat sekali enggak lihat oke enggak kelihatan ini kan sudah di belakang kita lihat ke depannya aja gitu ya kita lihat ke depannya aja untuk ke depannya nih harapan mas Bahar buat BATS dan karifnya mas Bahar apa nih? ya harapannya kita tetap jalan jalan tetap produktif kalau saya sendiri punya harapan bakal menjalankan PH film sendiri di Tulung Agung oke yang saya garis bawahi di Tulung Agung ya di Tulung Agung ya khususnya gitu karena jamannya sudah semakin maju kita enggak harus dari Jakarta terus kita enggak harus dari Bogota terus kita dari daerah pun sudah bisa karena kita sudah dipersingkat jarak dan waktu oleh digital ini apalagi emang prospek digital ini belum bagus gitu ya untuk beberapa tahun ke depan menarik menarik terakhir nih mas ada gak sih motivasi buat konten kreator-kreator yang mulai babet ini istilahnya gimana? yang pertama gini kalau untuk yang kalau untuk yang baru bikin ya baru bikin YouTube perjelas dulu tujuannya untuk apa oke pertama ini saya kasih dua pilihan pertama kalau tujuannya untuk mendapatkan uang atau adsense kamu harus modal harus mau modal ya harus mau modal tetep karena sekarang orientasi bisnis bisa orientasi idealis bisa untuk YouTube ini kalau orientasinya bisnis kamu harus tetep modal nggak bisa sekarang nggak modal gitu nanti selebihnya coba cari tutorial di YouTube banyak kenapa harus modal itu ada alasannya yang jelas terus yang kedua kalau kalau pengennya idealis untuk menaruh karya menaruh dokumentasi video sebagai galeri ya monggo silahkan karena YouTube ini akan ada selamanya bahkan mungkin kalau kita sudah tidak ada anak cucu kita masih bisa melihat maka dari itu caranya ya harus hati-hati harus hati-hati harus menjaga etika bicara perilaku apa yang kita taruh di YouTube itu itu memang jejak digital itu nggak bisa hilang nggak bisa hilang saya kadang melihat histori status saya aja malu sendiri sering deh aku sendiri juga gitu loh mas apalagi lihat postingan jaman-jaman Facebook gitu ya agak ngejamet gitu ya ini makasih mas bar ceritanya sangat menginspiratif siap menginspirasi teman-teman semuanya gitu ya mungkin kita bisa sambung lagi ngobrol-ngobrolnya next time gitu ya mas boleh 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 ini terima kasih banyak makasih juga sobat ratu yang sudah nonton sampai akhir Raja nggak ada eh Kak Ratu Raja nggak ada karena Radar Tulung Agung mas nih kalau Raja ini Radar Jakarta oke makasih ini sobat ratu yang sudah nonton sampai akhir dia sama Mas Bahar harus pamit ya mas tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Radar Tulung Agung TV dan channel YouTube-nya mas yang mana banyak yang mana banyak gak usah oh gak usah oke sekian dulu sampai jumpa di episode selanjutnya daaaah